Pariwisata menjadi salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi Indonesia yang sempat terpuruk akibat pandemi. Pameran Pariwisata di Indonesia Aja Travel Fair 2023 bertujuan untuk mempromosikan paket wisata domestik secara agresif. Berbagai paket wisata domestik ditawarkan di ajang pameran yang digelar selama 3 hari ini. Homen Pari Kerap Angela Tanu Sudibyo yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Prindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung diselenggarakannya pameran ini sebagai upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat pariwisata di dalam negeri. Pariwisata adalah satu kegiatan yang paling penting kita dukung sehingga bisa kita buktikan. Di Labuan Baju kita membangun bandara baru, Jogja membangun bandara baru, Toraja juga kita membangun bandara baru. Oleh karena kolaborasi antara kementerian ini penting. Turut bangga dengan adanya di Indonesia Aja Travel Fair 2023 kali ini di Kokas. Jadi ini 3 hari ke depan akan banyak promo-promo menarik. Kawan-kawan kalau ingin berwisata, ingin beli paket-paket events. Pameran pariwisata di Indonesia Aja Travel Fair 2023 berperan memberi kemudahan pada traveler untuk mencari paket wisata dan memberi pemasukan pada travel agent hingga hotel. Selain itu, pameran ini juga membantu mencapai target Kemenparekrab untuk memenuhi target 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Dari Jakarta, Disti Arifah Pakisatrio Ainus melaporkan.